Intro Pabert Ya Pabert Kenapa Ti? Pabert ya? Cangan deket-deket Kok Pabert jadi cebong? Cebong Bukan cebong itu, lindung Ih Pabert kok jadi ular sih, Pabert? Loh Pabert bercanda ya? Enggak, aku serius Aku kan memang penggemar binatang Pabert Tolong dong Tunjukkan jati dirimu Apakah kamu benar Atau kamu emang ular? Aku ini kan siluman ular kadut Pabert Tadi Pabert Ular putih Kenapa sekarang jadi ular biru coklat? Kamu gak tau kan? Terik sulap apa yang kamu lakukan? Ini adalah namanya sulap Bukan sembarang sulap Ini adalah sulap ular putih Gampang banget ya Cuman rangkai kata aja Saya hanya bercanda aja Tapi tadi yang ada ular putih loh Pak Albert Ada ya? Saya beneran lihat Pak Albert Itu mungkin halusinasi kamu aja Gak, saya gak halusinasi Saya kan bukan tukang bubur Halusinasi Kalau kamu gak percaya saya panggil orangnya nih Pak Yang punya ular putih Tapi tadi bukan jelmaan Pak Albert Bukan, bukan Ada yang punya ular putih tuh? Ada yang punya Bukannya ular putih tuh Mbak, mau gak Mbak Enjel masuk? Waduh Wild snack legend Nah itu dia tuh Ini ular bener-bener warna putih Atau di cat sih? Itu bener-bener ular Punya Mbak Enjel? Iya Mbak Enjel emang suka reptil kayak gini? Iya kebetulan sih Hobi juga sih Hobi yang aneh Ini matok Ada berapa banyak ular di rumah? Di rumah ada banyak sih jenisnya Ini kan contoh saya bau salah satunya aja Dia ball python Piton tuh kan galak Kauan matok bahaya Ada lagi Tapi ini yang paling unik ya? Iya Dia paling jinak juga jenisnya Oh yang agak galak apa emang? Bawa Jenisnya bawa Bawa? Bawa Kalau yang ini bawa nih Dia karakternya emang lebih aktif dibandingin ball python Oh gitu? Iya emang lebih gak bisa diem sih Gak bisa diem tapi gak galak kan? Karena emang udah jinak aja sering dipegang juga Mungkin alangkah baiknya kalau si bawa ini Gak ada baik-baiknya Kalau lagi aja ya Ntar lagi aja ya Dia emang ini Ngeri mbak Aduh Lu pada kabur semua tuh Masnya Emang warnanya kayak gini? Emang dia ball python sebenarnya warnanya gak kayak gini Karena ini udah disilang-silangin Jenis-jenisnya disilangin Jadi kayak ini kan namanya super mojave Jadi mojave doang Ketemu mojave dikawinin jadinya super mojave Masuknya yang langkah ya? Enggak juga sih Gak juga Banyak kok udah banyak yang bisa ternakin Cukain disini Ini si fotnya sama gak sama ular-ular yang lain? Beda sih kalau yang ini Karena namanya ball python Dia itu kalau buat ngelumpuin lawannya itu Dia bentuk kayak ngebol jadi kayak ngelilit Ada berapa macam jenis ular di toko? Di toko udah banyak banget Ada puluhan jenis deh Ini makannya apa mbak? Makannya tikus Tikus? Iya Ini umurnya berapa nih mbak? Itu umur kurang lebih sekitar 3 tahun Kalau dijual harganya berapa mbak? Kisaran sekitar 10 sampai 13 Ini ada info nih ya Tadi Pak Cis sempat bilang topi untuk ular Emang ada gitu? Mungkin kalau ngeliatnya kayaknya geli atau gimana ya Kalau dikasih aksesoris mungkin lebih keliatan jinak Jadi ada aksesoris ular ya Ini ada beberapa kumpulan foto ular yang memakai topi Hiasan kecil di kepala itu membuat ular-ular yang terlihat agak gahar Jadi terlihat imut dan tidak menyeram kak Coba kita lihat ya Tuh Dikasih topi pak Ini kayaknya sama ya jenisnya sama ini ya? Nih bol python Iya itu bol python juga Iya kan bol python juga kan Tuh dikasih topi lucu loh Kok topi mario bros? Ya ampun Nih lucu banget nih Nih ulur korba nih Kalau ternak ular tuh gampang gak sih mbak? Dia tunggu sampai mencapai size maksimum dulu sih Nanti tinggal digabungin aja Tapi prosesnya memang gak instant sih Kita harus nunggu juga Tapi untuk breeding sih yang jenis ini Susah atau? Bol python sih udah banyak sih yang bisa breeding Untuk yang bikin kayak jenis kayak gini juga udah banyak yang bisa Perawatannya gimana? Perawatannya pelihara ular itu paling gampang dibandingin pelihara hewan-hewan peliharaan lainnya Karena dimakannya cuma seminggu sekali Ini ada alat penyelamat hewan melata dari bahaya kolam air Ada beberapa hewan kecil tinggal di halaman sekitar kolam renang Kolam renang bisa jadi bencana bagi hewan-hewan itu Banyak yang tercebur dan kesulitan berenang Atau mencapai tepi kolam karena licin dan terlalu tinggi dari permukaan air Rich Mason itu punya inovasi sederhana yang disebut Frog Lock Terdiri dari sebuah platform tiup terhubung dengan pinggiran Dan kantong yang mengamankan alat itu dengan bagian tepi kolam renang Sehingga tetap stabil Lalu ada jalur jala yang menghubungkan kedua ujungnya Banyak binatang kecil yang berhasil diselamatkan Tak hanya kodok, tapi juga binatang lain seperti tikus, ular, kadal, juga bebek Ini lebih besar lagi nih Pak Abad Iya Saya lihat loh Ini berapa nih beratnya? Oh ini berat banget sih, udah berapa kilo ya tadi ya dibawa 5 kiloan lebih ada kali? Lebih, lebih dari 10 kilo Yang tadi aja soalnya berat banget loh Mbak Yang tadi aja udah lebih dari 10 kilo Ini kayak lebih deh Ini kayak kayak anak bayi Dia kalau ketemu temen-temennya enggak? Enggak, ini enggak sih berantem Biasa sih kita taruhnya emang dipisahin sih Dipisahin, berarti jangan ketemu lah ya Cuma enggak juga sih, memang enggak masalah juga Ini anak saya seneng banget nih si Kenji nih, pasti dia suka banget Kalau ini makannya berapa banyak? Ini kan besar banget Makannya ayam Ayam? Iya Oh yang itu tikus, ini ayam Ada enggak sih kasus ular yang menyerang manusia nih Mbak? Kasih tips dong supaya orang awam kalau lihat ular di jalan tuh gimana? Kebetulan kalau yang saya bawa ini ularnya impor Jadi memang ularnya emang buat hias-hiasan, enggak beracun Udah biasa dipegang orang Jadi memang udah enggak heran lagi Kecuali tangan kita abis memang megang makanan dia Kayak kucing atau yang mamalia yang berbulu-bulu gitu Terus kita megang dia, itu udah kemungkinan Dia bisa nyetraik kita Oke, kalau gitu terima kasih loh Mbak Ejel Iya, kamu sama Ularnya gede-gede banget ini Dan lucu juga ya Bagus ini Jadi kalau mau melihara ular harus tahu dulu jenis-jenis ularnya seperti apa Bisa langsung ngobrol ke Mbak Ejel, bisa dimana Mbak? Di Instagram ada Mbak Ejel? Di Instagram bisa, di saverarepti88 Kita bawa kesana lagi aja ya Iya, bawa dulu aja Boleh dibantu Mas Monggo Mas Sama-sama Sama-sama Oh, mari-mari-mari Silahkan masuknya Silahkan masuk, silahkan masuk Silahkan lo Masuk sini aja udah gak ada apa-apa sih Enggak ada apa-apa ya Enggak ada Ngomong-ngomong tadi kan gue liat ada penampakan-penampakan disini Nah, gue juga punya ini nih Punya keinginan yang belum tersapai di tahun 2017 Apa? Gue pengen anjing piaran gue jadi anjing polisi Mana anjing piaran lu? Kalau cuma anjing yang hias untuk ikut fashion show kan udah biasa Sama-sama gue pengen yang lebih lancah gitu Anjing polisi Jadi punya kemampuan yang ekstra gitu Ini anjing gue Kalau gak salah kalau abis megang hewan kayak anjing atau kucing Ular tuh sensitif ya Apa kita panggil aja lagi ular? Eh, Pak Ini gimana ya Wajahnya begini banget Kecil gini Terus jadi anjing polisi Itu apa? Gimana caranya? Ibu, normal saya Saya kaget-kaget Ini disini Iya Ini saya pengen Rucu anjingnya ya Anjing polisi Tapi bisa kok anjing imut tuh bisa kok jadi anjing polisi Mana? Bisa Ini ada anjing polisi yang imut Jadi kepolisian Taiwan Baru saja merekrut anggota baru Yaitu beberapa ekor papi Kaget gue Beberapa ekor anak anjing Mereka adalah Lucky Star, Shuman, Vida, Brother, Eiji dan juga Full Moon Kucing banget Kecil gini Kecil gini Kecil gini Kecil gini Kecil gini Bergabung dalam unit anti-bom dan juga anti-ombat tempatan terlarang Sayangnya perekrutan yang diumumkan ke polisi yang Taiwan lewat media sosial ini Sempat diprotes netizen Karena anak-anak anjing itu terlalu lucu untuk menjadi anjing polisi Iya juga sih Tapi setelah saya lihat-lihat ya emang penjahatnya bakal takut ya Kalau sama anak-anak anjing ini Pengen jadi anjing ya Gak akan menghindar Kayaknya ngeliatnya Ih anjing imut doang gitu Tapi mereka gak nyangka dan gak nyana Kalau itu adalah anjing pelacang Bisa ya Anjing-anjing yang gak meyakinkan gini bisa ya Bisa Bisa Lu pelihara hewan juga gak sih di rumah? Gak ada Gak ada Mau ular gak? Itu kalaupun cuma ada satu hewan di dunia ini Mending saya gak usah Kebun binatang sekalian Oke nih Ini ada tayangan gak? Ada serangga yang bisa nyanyi di Perancis Wah Apa lagi? Namanya sigal Dia biasanya muncul saat musim panas tiba Oh itu mungkin nama lengkapnya Uli Sigal Itu Uli Sigal Dia mengeluarkan suara nyaring dari pepohonan Dan berlangsung cukup lama Kita lihat tayangan Dengarkan bunyinya Tak peduli mau di hutan atau di kota Saat musim panas tiba Kamu akan dengar suara nyaring ini di Marseille, Perancis Nama serangga ini adalah Sigal Berbentuk seperti lebah Namun dengan ukuran lebih panjang Sigal adalah serangga yang dikenal dari banyak anggota Yang mengeluarkan suara nyaring dari pepohonan Istimewanya Sigal juga menjadi salah satu ikon di kota Marseille, Perancis Selatan Sigal ini akan muncul bersamaan musim panas di kota ini Tidak semua kota di negara Perancis akan ditemani suara ini di musim panas Tapi disini kamu akan mendengarkan suara merdu ini selama musim panas selama hampir 24 jam Nah itu dia tuh barusan Bagus kan ya Bagus Ini ada seorang pria yang bersahabat dengan para Heina Abbas Yusuf yang dikenal sebagai anak basket ya Karena dia Abbas kan Abbas Anak basket Ini Heina Men Belajar memberi makanan hewan liar ini dari ayahnya Yang dulu sering melemparkan sisa makanan kepada para Heina tersebut Orang-orang di sekitar Ettopia Terkecuali daerah kota Harar Sangat ketakutan oleh hewan tersebut Karena mereka benar-benar akan menghabisi manusia dalam hitungan menit Yes tau saya sih begitu ya Orang pemakan daging Tapi kemuraan hati Yusuf ini membuat para Heina itu berpesta di tempat pembuangan akhir kota setiap hari Abbas akan berdiri di atas bukit Memancing mereka ke rumahnya Sehingga dia bisa memberinya makan Udah bersahabat banget ya Abbas ya Oh karena diberi makan makanya dia gak buas ya Iya mungkin setelah udah gak syuting kelas internasional dia sekarang Dia sekarang memang Memelihara Heina ya Heina tuh anjing hutan ya Iya kayak peserigala gitu kan ya Kayak rubah Sering tuh ada di kartun-kartun Kalau mau di film-film tuh sesuatu yang berbahaya Nah kayak ini satu lagi ada kucing nih Yang jago naik skateboard Hubungannya sama yang tadi bos-bos apa tuh Pak? Kita ada pendekatan sama dia sehingga dia bisa latihan Namanya adalah Ditga Sekor kucing yang bisa main skateboard Sekaligus melakukan 20 trik Yang membuat dia masuk Genius World Records 2017 Oh kece banget nih kucing Aturannya setiap trik harus jelas dan independen Dan perintah atau isyarat yang tidak boleh melibatkan manusia yang menyentuh binatang itu Widih Ini pasti sering latihan di Kalijodon Iya karena banyak tempat-tempat skateboardnya ya Triknya juga banyak Siapa namanya tadi? Bisa dilatih Ini namanya Ditga tapi yang punya Robert Doet Triknya banyak 16 trik Ini karena binatang tamunya adalah John Martin Kita lempar kepada sahabat pagi untuk bertanya kepada John Atrala 98 Coba kita lihatnya Atrala 98 Kak John Kan lucu Pengen nyobain jadi stand up comedian gak? Apa pernah? Apa sering? Gak pernah Gak pernah Gak pernah dan gue kayaknya gak bisa deh Atrala maaf ya Karena kan beda ya Pak Beda-beda Beda-beda Beda banget Jadi kayaknya gak Gak pengen nyoba Gak berani juga untuk nyoba kayaknya Belum pernah nyoba sih Situasi aja ya Yang kedua nih kita lihat lagi Atalanawati John masih suka pakai topi gak? Selain topi fashion item apa? Oh yang warna item Fashion item Oh iya Pakai topi udah enggak Itu kan dulu cuma tutupan di acara TV sebelah Itu jadi kayak ciri khas loh itu Iya dulu sempet jadi ciri khas Tapi tuh sampe rontok loh rambut Karena kesernya banget Pakai topi itu Karena kan panas-panas Shooting di jalanan Terus keringetan Ngendepri di kepala Oh terjadi kebotakan permanen ya? Gak botas juga sih hampir Nah Fashion item yang Fashion item yang lain apa ya? Yang lu suka deh sebenernya apa sih? John itu harus keluar rumah pakai ini gitu Gue malah sukanya cuma kaos oblong Kaos oblong paling jaket Outernya paling jaket Kemana-mana jaket Oke Bung Julham Ini Bung Julham Selamat Anda berhak mendapatkan tas serba guna dari pagi-pagi Selamat ya Tapi sebenernya harus buat dulu pertanyaan dari saya Ya Bung Julham Siapa artis Indonesia yang suka dangdutan? Artis Indonesia yang suka dangdutan? Siapa artis Indonesia yang suka dangdutan? Andre Taulani Andre Taulani suka dangdutan? Bener gak Julham? Salah Salah Suka dangdutan? Aduh Salah ya Nunung Kurang tepat? Kurang tepat Mungkin betul kali ya Nunung Gendang es taurina Julham? Salah Salah Oke kalau gitu kita nyerah apa jawabannya Julham? Jawabannya Dian Sastro Warung Goyang Ini stand-up komedi ya Gak tau ini siapa nih gak jelasin orang Kayak gini pengalaman stand-up komedi ya Gue teralah tadi ya Tenang aja ntar saya culik nih orang saya mandi Ada pertanyaan yang lain Julham? Tetap dapet ya Julham Weeey Ini tas serba guna ini bisa dipake apa aja Udah punya tiga loh di rumah ini Udah tiga? Seneng sekali ya Saya kok cuma satu ya Koleksi sampe solusi di media aja Bagus untuk menjadikan souvenir juga ya Selamat untuk Saya mau jual lagi di Instagram Apaan sih lu ngelempar-lembar kemarin? Rekord lempar bola paling jauh Jangan kemarin dong arahnya Kemana ke yang lain? Cuman paling jauh kesitu soalnya deh Ada yang ngelemparin bola basket Jauh banget Saya tuh mau ikuti dia mau pecah rekord itu Ada ntar ada tayangannya Masuk ke basket ringnya Dari jauh gitu? Dari jauh Satu ini pokoknya ya Jangan kemana Sebelumnya makasih loh Jok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nanti kalau mau liat Ular nanti saya anterin Jangan kemana-mana Tetap di pagi-pagi Bye Sampai jumpa di pagi-pagi Sampai jumpa di pagi-pagi